Sidang mediasi Andi Soraya dan Rudi Sutopo di gelar Rabu 4 Desember di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berbeda dengan sidang mediasi artis lainnya yang biasanya absen dari pihak tergugat maupun menggugat. Di sidang mediasi ini tanpa kehadiran Andi Soraya dan suaminya Rudi Sutopo. Bahkan mereka terlihat seolah tidak ada masalah pelik di dalam rumah tangganya. Dimana Andi Soraya tidak mau membeberkan apa isi dari sidang mediasi yang dijalani bersama sang suami Rudi Sutopo. Kalau gak boleh tahu, karena itu urusan rumah tangga. Mediasi ini masih lama, pada intinya kita berdua cek ikutin langkah-langkah yang nikah itu gak gampang. Apalagi cerai ini, dasarnya kita nikah juga bukan main. Kita mau cerai ini juga gak gampang dan gak main-main. Kalau mediasi yang ada, ya mbak ayah tadi kita kenal. Karena kan pasti mbak ayah juga ada puluhan ya. Puluhan yang terutama kenapa laki gue keren. Meski mediasi di antara keduanya berjalan alot, dimana langkah rujuk belum tercipta dari sidang mediasi Andi Soraya dan Rudi Sutopo. Namun kedua belah pihak sepertinya sudah sepakat untuk berdamai. Andi dan Rudi yang sempat bersih tegang dari statement yang mereka keluarkan di media, rupanya sepakat untuk berdamai. Lataran keduanya sadar jika cintalah yang membawa mereka menuju pernikahan saat ini. Cinta yang masih besar antara Rudi Sutopo dan Andi Soraya, sepertinya jadi alasan bagi mereka untuk tidak bersih tegang lagi dalam menyelesaikan konflik rumah tangganya yang dibangun November 2011 silam. Itu masih ntar, damai panggang ntar kan ini mediasi. Kalau kita mau mediasi ya berarti mungkin ada jalan ke arah situ. Ya doainya. Tadi gue udah bilang, nikah nggak dampang, ya cerai juga nggak dampang. Damai itu dalam arti apa? Buat saya, saya selalu damai-damai. Walaupun andainya memang kita tidak bisa, tidak ada jodoh lagi, ya kita juga berpisah secara damai. Buat saya, damai-damai seperti itu. Kalau insya Allah kita masih dikasih jodoh, ya jodohnya berdamai. Kalau pisah pun damai, temen-temen ya. Terima kasih. Terima kasih.